Intro Kepadatan penumpang masih terjadi di seluruh stasiun wilayah Daob 8, Surabaya pada hari ketujuh arus balik lebaran Berdasarkan data hingga tercatat sebanyak 21.859 penumpang yang turun atau tiba Sementara itu sebanyak 17.129 penumpang berangkat Salah satunya di stasiun gubang Surabaya penumpang arus balik masih terpantau ramai Setidaknya di stasiun gubang ini ada sebanyak 6.969 penumpang yang tiba sedangkan yang berangkat 4.238 orang Sementara di stasiun pasar turi jumlah penumpang yang tiba mencapai 6.037 penumpang dan yang berangkat sebanyak 4.941 penumpang Manajer humas KAI Daob 8, Surabaya Lukman Arik mengungkapkan Selama periode masa angkutan lebaran 2024 KAI Daob 8, Surabaya mengoperasikan 54 kereta jarak jauh dengan 30.340 tempat duduk setiap harinya Di hari ke-7 masa arus balik angkutan lebaran 2024 kebadatan masih terjadi di seluruh stasiun Daob 8, Surabaya Penumpang yang turun masih mendominasi di wilayah Daob 8, Surabaya Sampai dengan data siang ini sebanyak 21.859 yang turun di Daob 8 Sedangkan penumpang yang berangkat sebanyak 17.129 penumpang Penumpang yang turun di Daob 8, Surabaya kebanyakan adalah penumpang dari kereta api dari kota Jakarta, Juk Jakarta dan juga Bandung serta Banyuwangi Sedangkan penumpang yang berangkat terbanyak tujuan ke kota Jakarta serta Juk Jakarta dan Banyuwangi Pia Daob 8, Surabaya mengimbau kepada calon penumpang untuk memperhatikan kembali jadwal perjalanan kereta dan menyediakan waktu yang cukup menuju stasiun agar tidak tertinggal kereta Stadi Setia, Surabaya TV Terima kasih telah menonton!